Dalam memperingati 16 tahun tumbangnya Orde Baru, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Palo. Mereka meminta Nasdem mengawal gerakan perubahan melalui Capres, Cawapres, Jokowi, JK. Surya Palo bersama Sekjen Nasdem, Rio Patris Capella, menerima perwakilan mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat. BEM Nusantara meminta Palo untuk mendorong perubahan yang lebih luas bagi bangsa Indonesia ke depan. Indonesia dinilai semakin kehilangan jati dirinya dan butuh pemimpin baru yang tidak tercemar Orde yang telah tumbang. Mereka berharap perubahan baru bagi Indonesia dapat dilakukan oleh pasangan Jokowi, JK yang juga didukung Partai Nasdem. Mereka juga mengundang Surya Palo untuk hadir dalam pertemuan Akbar BEM Nusantara yang akan digelar di Malang pada 27 Mei mendatang. Mereka terima kasih.